Terima kasih Jangan engkau pernah lihat Kepada kecilnya Sebuah maksiat Akan tetapi perhatikan Kepada agumnya Yang engkau maksiat Allah Jalla fi'ulah Kenapa tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil Kenapa? Karena Dosa-dosa kecil jika dikerjakan Terus menerus Maka dia akan bertumpuk Menjadi dosa besar Sebagaimana pepatah Arab mengatakan Jangan pernah sekali-kali Engkau meremehkan dosa kecil Sesungguhnya Gunung yang bertumpuk-tumpuk Yang tinggi menjulang Bahkan disebutkan gunung tersebut Ada kalau melihat gunung Itu yang tinggi Mungkin disini ada gunung Rinjani Tinggi Itu Yang terlihat dari Dataran bumi Sampai keatasnya Hanya 30% Dari Badan gunung tersebut 70%-nya tertanam Sebagai pancak bumi Pasak bumi Besar Gunung yang Besar menjulang tersebut Adalah hasil Tumpukan dari Batu-batu Kenapa tidak boleh Meremehkan dosa kecil Saya sudah sebutkan beberapa Sebab tadi Karena Kadang-kadang kita merasa Itu dosa kecil Sebenarnya itu adalah dosa besar Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik Radiyallahu anh Beliau mengatakan Sesungguhnya Kalian benar-benar Berbuat Sebuah amalan Yang kalian anggap itu Lebih ringan Lebih tipis Dibandingkan rambut Menganggap itu dosa kecil Tetapi Sebenarnya Kami di zaman Rasul Salawat Rabbi Wasalamu Wa Barakatuh Wa Alaihi Menganggap itu Sebagai dosa besar Jadi kita Kenapa Dilarang untuk Melakukan dosa kecil Atau Meremehkan dosa kecil Bapak ibu Bapak ibu saudara saudari Yang dibunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taib Sebab yang terakhir Kenapa kita diharamkan Untuk meremehkan dosa kecil Kadang-kadang kita Menganggap Ustaz Saya Gak ada dosa Saya sudah bertauhid Sudah kenal manhaj Sudah kenal da'wah Saya sudah mengerjakan sunnah Tapi sebagian orang Meremehkan dosa kecil Terutama di zaman sekarang Di zaman media sosial Di zaman media sosial Yang orang sangat mudah Mengakses Untuk melihat Hal-hal yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu dianggap Dosa kecil Tapi dilakukan Terus-menerus Sebagaimana kata Hassan al-Basri Istighfar ini Membutuhkan istighfar Yang lain Akibat seseorang Terus-menerus Menakukan dosa kecil Kenapa diharamkan Meremehkan dosa kecil Karena Di dalam Peremehan dosa kecil Berarti Seseorang telah Meremehkan Allah Menjadikan Allah Zat Yang paling hina Melihat dia Menjadikan Allah Zat Yang tidak ada nilainya Di hadapannya Karena telah Meremehkan dosa kecil Makanya para ulama Assalam mengatakan La taj'alillah Ahwanan Nazirina ilaih Jangan pernah Jadikan Allah Zat Yang paling hina Paling rendah Melihatmu Dilihat oleh Allah Tidak Merasa Dilihat oleh Allah Tidak Takut Dilihat oleh Allah Tidak Gemetar Tetapi ketika Dilihat oleh manusia Merasa takut Mereka merasa takut Kepada manusia Dan tidak merasa takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dilihat oleh Allah Dilihat oleh Allah Dilihat oleh Allah